Topik yang paling menarik diantara semua orang mau semua kalangan umur yaitu antara nyicil atau sewa. Di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia itu gak nyampai 20%. Kaum millennials yang punya rumah sendiri. Gimana caranya supaya gue bisa dapetin rumah sendiri dengan biaya yang sama dengan gue kontrak? Selamat datang teman-teman di episode kedua Podcast Grey Area. Hari ini kita bakal bahas topik yang paling menarik diantara semua orang mau semua kalangan umur yaitu antara nyicil atau sewa. Antara kita beli, ngontrak, atau kita sewa aja propertinya. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama Bro Ronal. Bro Ronal soal topik ini mungkin ya kita bahasannya bakal kayak ngobrol-ngobrol aja kita kupas tuntas soalnya kan banyak banget nih sebenernya dari topik ini yang udah pernah dibahasi sama orang lain. Cuma kayaknya belum sampe tuntas semua gitu. Oke. Oke. Gimana nih menurut Bro Ronal soal topik ini? Jadi ini menurut gue ini adalah sebuah topik yang gak terlalu berat. Topik yang lumayan ringan tapi cukup relate. Oke. Ya cukup relate terutama dengan kaum millennials nih. Iya betul. Karena terakhir gue baca itu di Indonesia ya kita bicara di Indonesia itu gak nyampai 20%. Kaum millennials yang punya rumah sendiri. Oh. Artinya sisanya apa? Either dia masih tinggal dengan orang tuanya dia atau dia ngontrak. Oke. Atau sewa. Nah ini memang menjadi sebuah fenomenal yang menarik. Karena sebenarnya ya gue yakin lah ya Bro Devin, temen-temen yang ada di rumah juga. Gue percaya kita tahulah kalau kita disuruh pilih cicil sama disuruh pilih untuk kontrak atau sewa. Pasti semuanya pengen cicil. Karena pasti pengen punya aset pribadi kan. Betul. Kita kalau ditanya kita kontrak kita bayar sekian-sekian-sekian setelah sekian bulan setelah sekian tahun juga belum punya aset pribadi. Tapi kalau kita cicil ke bank kita beli dengan kredit dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun itu rumah udah punya kita. Betul. Nah tetapi yang menarik adalah walaupun kita sudah punya knowledge itu tapi ternyata riset membuktikan di bawah 20% nih. Millenials di Indonesia yang punya rumah sendiri. Nah tentunya kan ini ada mungkin orang tahu tapi gak ngerti gitu ya. Mungkin orang tahu kalau boleh dikasih pilihan gue mau pilih nih punya rumah sendiri. Tapi orang gak ngerti apa caranya, gimana caranya supaya gue bisa dapetin rumah sendiri dengan biaya yang sama dengan gue kontrak. Nah sekarang gini, kita akan gini ya. Jadi kita akan mengkategorikan kedua nih. Pertama adalah untuk residential, untuk kita mau tinggal. Sama yang kedua adalah untuk commercial. Kita mau buka bisnis, mau buka usaha. Itu kan kadang juga dilema ya. Gue mending mau buka restoran nih. Atau buka toko kopi nih. Gue mendingan sewa ruko. Atau gue beli rukunya gitu. Nah itu nanti kita akan bahas ya di topik yang kedua. Nah yang pertama gue pengen nanya nih Bro Devin. Bro Devin sebelumnya ini masuk tim yang mana nih? Tim sewa atau tim cicil nih? Oke ini ada tim-timan ya? Iya. Sebenernya gue bukan tim mana-mana ya? Oke. Mungkin kalau di Marvel gue anti-hero. Anti-hero. Jadi tidak memihak ya? Jadi tidak memihak tim mana-mana gitu. Nah kalau Bro Devin melihat fenomenal yang terjadi nih. Menurut Bro Devin kenapa sih? Kenapa millennials yang mereka mungkin kalau disuruh pilih. Mereka kan pilih mau punya aset sendiri gitu. Tapi kenapa pada prakteknya lebih banyak yang ujung-ujungnya kontrak atau sewa gitu. Menurut Bro kenapa? Nah gini-gini. Tadi balik lagi ke soal tim mana gitu. Jadi buat teman-teman pendengar. Mau tim manapun mungkin kita berdua setuju ya Bro Ronald ya. Gak ada tim yang benar, gak ada tim yang salah gitu. Jadi memang semuanya itu tergantung kondisi. Tadi kondisi pertama Bro Ronald udah bilang ini untuk usaha atau untuk tempat tinggal. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua yang sering banyak orang permasalahkan itu soal finansial. Finansial, oke. Finansial. Jadi soal finansial aja bukan cuma masalah punya uangnya atau punya DP-nya atau enggak gitu. Bukan cuma itu doang. Tapi finansial itu juga menyangkut soal apakah kalau misalkan dia sudah punya DP atau uang tersebut sang milenial atau sang calon pembeli rumah itu dia punya ilmu investasi gak? Buat menginvestasikan uang dana itu sehingga biaya uang yang dia punya itu menghasilkan return untuk meng-cover cicilan atau sewa rumahnya tersebut. Oke, oke. Jadi gini misalkan kita ambil contoh anggaplah tadi kan ada residensial dan untuk usaha ya, komersi lah. Kita ambil contoh yang komersil dulu nih soalnya kan soal bahas finansial dan uang gitu. Kalau misalkan sang calon pembeli itu atau calon penyawa itu pengen beli atau sewa ruko dia lagi galau nih. Beli atau sewa nih rukonya gitu. Berarti dia hitung-hitungannya harus kuat tuh. Hitung-hitungannya harus kuat. Misalkan biaya ruko itu adalah misalkan 1M. Misalkan 1M gitu. Itu dia harus hitung biaya-biaya yang ada di luar daripada harga ruko tersebut. Biaya pajak jual beli dan lain-lain plus bunga KPR-nya. KPR bank atau kalau misalkan dia mau beli pake KPR. Let's say bunga KPR ada 6%, 8%, 10%, 12% ya kita anggap 10% lah. Kan kita gak tau ya misalkan situasi pandemi ini masih berlanjut atau gimana. kita anggap ambil pukul rata 10% per tahun. 10% per tahun aja dari 1M itu udah 1,1M. Kalau diambil 10 atau 10 tahun itu cicilannya bisa 10-15 juta sebulannya. Apakah dengan hitung-hitungan yang matang usaha dari dia mengambil ruko tersebut bisa meng-cover cicilannya tersebut? Atau bahkan mungkin sekarang kan lagi terkenali financial planning, financial investment, di stock, bonds, kripto, dan lain-lain. Nah apakah lebih baik uang 1M-nya tersebut dipakai untuk stock, bonds, kripto, dan lain-lain. Sehingga disana menghasilkan return untuk menyewa ruko tersebut. Yang dimana hitung-hitungannya akhirnya lebih masuk untuk dia usaha gitu. Jadi tergantung semuanya. Oke, jadi itu kan kalau kita berbicara soal kalau ada teman-teman yang pengen buka usaha atau yang komersial. Nah sebelum masuk kesana gue balikin lagi ke pertanyaan pertama. Oh iya? Nah misalkan nih karena gue punya ya kenalan bro teman-teman di kantor gitu. Nah mereka sekarang tinggal di rumah sama orang tua nih. Terus kantornya itu lumayan jauh lah. Ceritanya dari rumah mereka. Misalkan rumah mereka di Jakarta kantornya di Tanggerang. Oke. Nah otomatis ketika mereka mau tinggal sendiri mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mereka cari properti untuk mereka beli di sekitar area Tanggerang atau mereka kontrak dulu. Oke. Bisa itu kos bisa itu apartment bisa itu kontrakan rumah gitu. Nah mungkin ini banyak yang terjadi juga teman-teman gue di kantor akhirnya bingung. Gue lebih mending gue beli atau gue cari sewa aja ya. Kenapa? Karena gini bro kalau oke tadi dikatakan memang kalau dari sisi beli kita satu punya aset. Iya kan? Jangka panjangnya kita lebih untung. Tapi kalau sewa terkadang kan namanya orang kerja ya bro. Kita gak tahu kita kerja berapa lama di company itu. Ya. Otomatis kalau ketika kita kontrak atau kita sewa pastilah kita kan cari yang dekat kantor. Gak mungkin udah kontrak carinya jauh kantor gitu kan. Atau kalau misalnya teman-teman lagi kuliah kalau kontrak atau sewa pasti dekat kampus gitu. Gak mungkin yang jauh dari kampus. Nah tujuan kontrak atau sewa itu kan adalah mencari tempat yang lebih dekat dengan destinasi kita tiap hari. Nah misalkan kita tiba-tiba gak kerja lagi disana. Oh iya. Nah kalau kita punya rumah itu kan otomatis gak bisa sembarangan langsung dijual langsung dibeli lagi yang baru kan tidak semudah itu. Prosesnya kan lebih panjang. Tapi kalau kontrak yaudah kita selesaikan sewanya kita cari lagi sewa yang baru di tempat yang baru dekat dengan kantor kita. Nah ini kan menjadi dilema ya. Mungkin ini juga menjadi salah satu faktor kenapa lebih banyak milenialis ini lebih punya kontrakan dibanding punya rumah. Nah menurut bro ini apakah hal yang bener gak? Maksudnya kalau ada orang yang kerja di Tangerang rumahnya di Jakarta terus dia mau cari kontrakan itu mendingan dia cari kontrakan atau dia beli rumah disana. Oke ini plus minus ya sebenarnya. Ya plus minus ya. Memang betul ya kata bro Ronald minusnya kalau misalkan kita itu apa beli dan sewa itu memang gak semua orang itu dia mau beli rumah itu gak segampang itu. Betul. Dia pengen KPR belum tentu diterima. Iya bankable atau enggak nih. Betul. Lalu dia pengen DP untuk KPR belum tentu dia punya uang DP-nya. Yes. Terus satu lagi soal lokasi yang tadi bro bilang ya soal lokasi memang kalau sewa itu pilihan lokasinya lebih bervariasi. Betul lebih banyak ya. Lebih banyak karena memang lebih gampang ya. Gak perlu DP gak perlu KPR tinggal bayar gak pake approval masuk-masuk aja. Iya dan pilihannya juga opsinya lebih banyak nih. Betul. Tapi satu sisi kalau beli itu juga punya nilai tambahnya sendiri. Selain yang tadi bro Ronald bilang aset rumahnya jadi punya kita ya. Aset rumahnya punya kita. Memang sih proses kalau misalkan dia punya rumah pindah kantor jual lagi kan gak gampang ya. Tapi kalau misalkan dia mau jual lagi itu minimal dia ada capital gain-nya. Betul. Keuntungan dari propertinya dia. Keuntungan dari propertinya dia. Itu long termnya. Itu long termnya. Memang makanya dan kalau kita bicara long term memang artinya gue bisa menyimpulkan dimana lebih banyak millennials yang tidak berpikir jangka panjang lebih banyak millennials yang lebih berpikir jangka pendek. Betul. Nah oleh karena itu kenapa mereka lebih prefer untuk kontrak atau sewa dulu dah cari aman. Karena kerjanya mungkin cuma setahun dua tahun pindah. Betul. Atau mungkin juga kerjanya lama disana tapi dia pengen ngerasain suasana yang baru. Oke ya. Jadi hari ini dia kontraknya di apartment ini atau di rumah ini atau di kosan ini dengan suasana yang begini tiba-tiba bosen nih. 6 bulan pengen ganti suasana. Betul. Karena sekarang kan millennials bosenan ya. Betul. Jadi pacar aja sering ganti-ganti gitu ya. Jadi memang ya mungkin itu juga menjadi alasan kenapa mereka lebih prefer kontrak atau sewa. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi investment dari sisi aset sebenarnya jauh lebih bagus kalau mereka memiliki properti sendiri gitu ya. Jadi gue masukin dikit ya. Jadi gak cuma long term aja. Oke. Jadi kan memang kalau misalkan millennial 6 bulan ganti 6 bulan ganti pindah-pindah gitu lebih enak lah ya. Lebih fun. Ya lebih millennial lah gitu. Lebih genzi juga gitu. Betul. Tapi nanti apakah dia terpikir 10 tahun lagi dia punya apa gitu. Iya. Nah tapi kan memang gak semua orang pengen menderita selama 10 tahun. Dia punya portfolio pernah sewa dimana aja bro. Tapi gak punya aset. Dia punya pengalaman yang ceritainya. Punya pengalaman betul. Tapi kalau short termnya sebenarnya ada triknya. Oke. Sebenarnya ada triknya. Kita kan udah ngaju banget ya. Jadi Airbnb itu kan udah terkenal dari zaman dulu. Oh iya iya. Airbnb itu udah terkenal dari zaman dulu. Dan ini ada yang udah terkenal juga di US which is ya memang countrynya udah terkenal juga Airbnb disana. Oke. Jadi mereka itu beli satu rumah. Satu rumah itu terdiri dari lebih dari satu kamar. Oke. Lebih dari satu kamar bisa dua, tiga, empat kamar. Dia tinggal di satu kamar tersebut. Iya. Sisa kamarnya itu disewakan di Airbnb. Oh. Oke kan. Jadi dia bisa bayar uang sewa apa namanya uang KPRnya uang kredit banknya betul. Dengan uang sewa dari konsumen-konsumen dia. Betul. Oke ini jenius ya. Itu jenius. Ini mungkin kalau di property ini namanya adalah property lawan property nih. Property lawan property. Property lawan property. Nah property lawan property itu jadi gini. Jadi kalau misalkan kita punya rumah di Jakarta. Oke. Kita kerjanya di Tangerang. Oke. Oke. Nah kita pengen nih punya rumah di Tangerang karena supaya deket sama kantor. Tapi let's say misalkan Tangerangnya kita adalah di area Serpong. Which is harga per meter sekarang juga sudah gak murah. Oke. Oke. Nah tapi untuk kita beli rumah disana kayaknya kok masih agak mahal nih. Iya. Iya. Nah daripada kita langsung beli rumah dan memaksakan karena kalau cicilan KPR itu kan bisa 40% dari pendapatan kita. Betul. Jadi kalau income kita sebulan 10 juta misalkan itu bisa habis 4 juta sendiri buat cicil. Iya. Nah artinya kan ini kan mepet sekali nih. Mepet banget. Nah tentunya kita ada trik nih namanya property lawan property dimana adalah kita bisa cari property yang agak jauh. Oke. Jadi misalkan gak perlu di Tangerang Serpong ya mungkin arah-arah ke Cisauk atau misalkan lebih jauh lagi ke Maja dan lain sebagainya kita bisa cari rumah-rumah yang lebih masuk ke budget kita kita beli aja 1-2 rumah karena budgetnya pasti jauh dibawah dengan kita beli di Serpong. Nah setelah kita beli kita cek dulu ini rumah gampang disewakan atau enggak. Oh oke. Jadi kita beli rumah yang lebih murah dari budget kita karena kita udah cek ini gampang disewakan kita kan beli rumah jadi. Begitu kita DP langsung kita sewain. Oke. Jadi kita bisa dapet uang sewa dari rumah-rumah murah itu dimana kita bisa pake untuk kredit rumah di Tangerang Serpong. Iya. Nah ini namanya properti lawan properti plus kita dapet aset lagi. Oke. Iya kan jadi yang tadi Bro Devin katakan setelah mungkin setahun dua tahun ada capital gain dari rumah-rumah murah itu walaupun murah walaupun kecil tetep aja ada capital gain. Oke. Nah kita bisa jual lagi someday untuk kita beli rumah yang lebih baru lagi. Jadi ini adalah ilmu yang sering dipakai di investor property namanya adalah property versus property. Iya. Nah ini trik gimana kita bisa dapet nih property yang kita pengen kita dapet aset tapi tidak terlalu membebani income kita juga. Betul. Nah ini mungkin teman-teman di rumah juga boleh karena banyak banget nih Bro sekarang memang 2022 ini kita tahu ya hybrid system ini mungkin masih akan trending lah. Ya 6 bulan sampai setahun ke depan mungkin masih akan trending dimana akan ada off on. Jadi ada yang kerja dari kantor setengah kerja dari rumah setengah. Betul. Memang tidak lagi terlalu banyak aktiviti di kantor nih sehingga tidak dibutuhkan lagi bener-bener tempat yang full day full time itu di kantor gitu. Nah jadi memang akan ada timbul permintaan-permintaan baru demand-demand baru dimana orang tidak terlalu butuh lagi yang sewanya bisa setahun gitu ya sewanya bisa mungkin 6 bulan tidak perlu. Nah disinilah justru momentum kita harusnya cari aset. Iya. Iya kan kita harusnya cari aset sehingga kita bisa flipping property tadi kita bisa property lawan property karena kita masih punya waktu lah 6 bulan sampai setahun ke depan sepertinya hybrid ini masih akan tetap jalan nih. Jadi ini bisa dimanfaatkan di momentum ini untuk kita punya aset sendiri. Betul. Iya. Nah karena ya memang bener sih bro jadi gini gue mungkin agak sedikit melenceng. Oke. Kita tahu dimana Indonesia ini dikatakan akan mendapatkan namanya bonus demografi. Bonus demografi. Nah bonus demografi itu kan adalah lebih banyak anak-anak potensial anak-anak muda yang bisa lebih produktif ketimbang lebih banyak orang tuanya yang sudah non-produktif. Artinya ketika sebuah negara lebih banyak orang-orang muda yang bisa produktif itu akan menjadi bonus demografi di negara tersebut. Sehingga akan naikin ekonominya akan naikin daya belinya dan lain sebagainya. Buat teman-teman pendengar setiap podcast Grey Area congrats nih udah sampai ke menit ini karena kita lagi ada giveaway hadiahnya totalnya nilainya jutaan rupiah caranya gampang cukup tinggal support channel Snapin.id ini dan video-video di channel kita. Caranya bakal kita tampilin di detik berikutnya. Boleh teman-teman pause atau screenshot. Tapi yang jadi permasalahan kalau anak-anak muda lebih banyak tapi anak-anak muda tersebut memang bermanfaat memang bisa produktif memang potensial yes itu bonus demografi. Itu bonus baru. Yes. Tapi kalau anak-anak muda ini ternyata tidak memiliki potensial tidak memiliki knowledge tidak memiliki potensial dalam jiwanya dalam dirinya ini bukan menjadi bonus demografi ini jadi beban demografi nah inilah penting makanya kenapa gue katakan ilmu-ilmu investment long term kemudian juga kita harus berpikir bukan hanya one step ahead two step ahead tapi mungkin ten step ahead kita harus planning apa yang mau kita resolusi apa yang mau kita capai dan seperti yang tadi dengan topik kita hari ini cicil atau sewa karena kalau seperti tadi kata Bro Devin kalau kebanyakan sewa-sewa yang nambah itu bukan aset tapi pengalaman jadi orang tanya dari mana dia tahu cuma bisa cerita tapi gak punya aset nah ini mungkin ilmu-ilmu simple seperti ini yang mungkin teman-teman juga boleh praktekkan karena dengan pengalaman yang gue temui itu banyak banget kok teman-teman kantor gue yang akhirnya mereka bisa beli rumah dekat sama kantornya mereka dengan properti lawan properti tadi jadi mereka cari aja properti yang lebih murah mereka sewain dari uang sewanya mereka beli properti yang dekat sama kantornya mereka iya iya keren-keren banget sih jadi ini kayaknya lebih genius dibanding daripada yang Airbnb tadi atau bisa dikabungin bisa dikabungin dia beli dua rumah kamar-kamarnya di Airbnb betul jadi tergantung rate income-nya lebih tinggi yang mana aja tinggal teman-teman hitung aja gitu nah ini kan kalau kita berbicara residential nih bro nah ini ada yang lebih menarik lagi nih tadi yang Bro Devin sempat kasih teaser-teasernya yaitu commercial nah ini mungkin juga startup sekarang kan lagi berkembang ya jadi artinya anak-anak muda ini banyak banget yang mereka ingin mulai online bisnis mereka ingin buka coffee shop mereka ingin buka restoran, cafe dan lain sebagainya nah ini banyak mereka ini kan terkendala biasanya di modal kalau startup ini nah untuk beli sebuah ruko biasanya kalau commercial pasti ruko nah untuk beli sebuah ruko itu kan biayanya juga gak murah ada biaya DP yang harus dibayar karena untuk beli pasti ada booking fee ada DP gitu kan ada down payment let's say misalkan 10-15% itu juga sudah lumayan gitu 1M aja udah harus siapin 150 juta sampai 200 juta terus belum lagi ada biaya-biaya seperti kalau dia mau ambil kredit biaya notaris biaya akad nanti Bu Revin boleh jelaskan ada biaya-biaya apa aja nah itu kan itu kan tentunya akan sangat membebani buat orang-orang yang baru ingin mulai bisnis sehingga akhirnya mereka lebih memilih ah udahlah gue daripada ribet-ribet ya kan gue bayar ini itu bayar ini itu bisnis gue juga belum tentu cuan gitu ya ini masih startup masih gak tau nih kedepannya gimana ya udahlah gue sewain dulu lah gue sewa dulu aja nanti lihat kalau udah jalan 6 bulan setahun misalkan income-nya udah sustain ya udahlah baru dari situ gue coba untuk cicil nah apakah ini pemikiran yang bener atau gimana nih menurut Revin sebenernya tengah-tengah ya bener atau enggaknya mestinya sih sebelum di eksekusi bisnis itu dia udah product market fit dulu lah ya di sekolah bisnis product market fit dan lain-lain sehingga hitung-hitungannya itu bisa pas sehingga hitung-hitungannya bisa pas dan kalau misalkan tergantung juga nih dari tipe bisnisnya kalau coffee shop banyak kok coffee shop yang pakai property versus property tadi tuh coffee shop lantai satunya lantai dua disewain ke orang lain itu banyak banget lantai tiga jadi kantor atau back office company lain itu kan banyak kan itu bisa nutup bukan cuma operasional bisa juga nutup cicilan juga atau bisa juga misalkan dia pengen buka usaha kuliner usaha kuliner kan sekarang yang berkembang kan di online ojek online dia sekalian buka usaha kuliner sekalian aja dia bikin cloud kitchen cloud kitchen jadi kalau Pro Ronald pernah dengar cloud kitchen kan satu ruko dijadiin banyak kitchen tuh banyak tenon tuh ya banyak tenon satu lantai bisa empat sampai lima sampai delapan tenon tergantung luas rukonya ada tiga lantai yaudah usaha kulinernya jalan cicilan propertynya juga jalan sebenarnya kalau misalkan tindakan mana nih yang benar nih beli atau sewa dulu atau gimana pertimbangin untung ruginya sebenarnya dengan semua cara-cara tadi itu gak ada yang salah beli pun juga bener kalau misalkan memang hitung-hitungannya pas cara-caranya pas jadi memang zaman sekarang kita sangat dimudahkan sangat dimudahkan jadi semua ide itu bisa tereksekusi ya setuju sih setuju karena memang ketika kita beli biasanya renovasinya itu lebih all out kalau kita sewa ya kadang kita mikir ya kita sewanya setahun dua tahun tapi kalau renovasinya biaya melebihi itu kan balik modalnya kalau punya sendiri mungkin kita bisa all out sehingga ketika teman-teman all out dalam renovasi maka mungkin itu yang menjadi faktor berhasilnya sukses bisnis startupnya ke kita jadi kita buka coffee shop kita renovasi lebih keren lebih bagus lebih unik lebih beda dan kita kan gak mikir biaya karena ini memang ruko kita juga tapi kalau kontrak ya mikir-mikir juga akhirnya seadanya mungkin itu akan jadi impact kepada kenyamanan tamu-tamu kita jadi memang menarik sih artinya ketika orang mulai sebuah startup tadi bisa menggunakan trik-trik seperti kayak Airbnb juga berarti ya mereka beli satu ruko mereka sewain lantai duanya lantai tiga atau bisa dijadikan cloud kitchen nah mungkin banyak juga yang takut gini bro mereka mulai bisnis let's say misalnya coffee shop ya mereka kan sudah studi lah mereka sudah market study mereka sudah competitor study dan lain-lain mereka sudah visibility study tapi kan memang tidak menggaransi kalau usaha ini masih sukses nah mungkin mereka memutuskan untuk sewa karena jangan-jangan salahnya di lokasi jadi kalau mereka sewanya cuma setahun atau dua tahun kemudian ternyata bisnis gak jalan resiko mereka yang keluarkan kan gak terlalu besar nih cuman biaya sewa doang nah yaudah lah anggap bisnisnya gagal di lokasi itu mereka cari lokasi yang lain nah itu kan keuntungan memang kalau sewa ya tapi kalau beli kan yaudah kalau gagal ya kita harus jual ruko kita dulu ya kan dan lain-lainnya jadi tidak sesimpel itu nah mungkin ini juga yang menjadi pemikiran orang gak sih kalau misalkan mereka mau buka restoran mau buka usaha apapun dan mereka takut salah di lokasinya salah di bisnisnya sehingga setahun dua tahun mereka trials dulu udah sustain baru mereka beli itu pemikiran juga boleh lah ya kritis ya cuman memang ada juga pemikiran yang lain nih dibanding pemikiran itu jadi kalau misalkan Brorona liat ya kita liat lah daerah let's say Pantai Indah Kapok oh iya Pantai Indah Kapok itu turnover buka restoran barunya tinggi banget tinggi banget itu ganti-ganti terus tuh bahkan restoran lama keluar restoran baru itu itu sebulan bisa berapa kali banyak banget artinya gagal gitu kan artinya ya gak sestay rame gak serame yang mereka expect dari awal gitu kan betul tapi kalau Brorona liat yang sestin yang ada terus restoran itu yang kita liat adalah dia yang punya ruko tersebut oh gitu iya dia yang punya ruko tersebut oke karena memang setelah dihitung-hitung biaya sewanya ternyata lebih mahal dibanding ekspektasi income-nya dia oke gitu jadi dibanding ekspektasi income dia ya lebih mahal jadi ujung-ujungnya juga gak cuan juga iya nah kalau misalkan kita juga tadi ada pemikiran oh mau nunggu ini sustain dulu sewa dulu baru nanti beli oke begitu dia ada sustain 2-3 tahun restorannya rame owner rukonya harganya udah mahal iya harganya udah mahal belum tentu mau dijual bener-bener udah rame banget nih bisa jual mahal kalau lu gak mau beli yaudah gak apa-apa tadinya 5M bisa jadi 10M jadi 10M justru si pemilik bisnis itu yang bikin rukonya mahal oke dan misalkan dia let's say lah gak dapet nih rukonya dari 5M jadi 10M oke gue gak mau beli ruko disini bisnisnya gue udah rame gue tinggal pindah ruko gue rame lagi belum tentu saat dia pindah ruko itu ke tempat yang baru belum tentu bisnisnya serame itu karena dia udah sustain disini iya marketnya udah ada disitu tuh iya jadi ada opportunity loss juga yang dia hilang kalau dia gak beli ruko tersebut oke kalau gak dia own tempatnya itu jadi pas udah rame ya dia opportunity loss oke artinya memang memang kalau kita berbicara secara financial planning ke depan lebih untung itu kalau ruko itu kita miliki sendiri ya betul bisa jadi juga ya bro bisnis yang kita jalankan gagal tapi harga properti yang kita beli malah naiknya lebih gila daripada omset bisnis kita iya jadi untungnya malah bukan dari bisnisnya tapi dari harga aset kita yang naik setuju ya dari capital gain yang kita dapatkan setuju gue ada kenal beberapa temen gue mereka buka usaha gitu ya ada yang buka restoran ada yang buka jualan alat-alat dapur dan cabangnya lumayan banyak oke kemudian setelah dia hitung-hitung omset tahunan dia kok capital gainnya itu jauh lebih besar jauh lebih tinggi daripada omset bulanan atau tahunan dia oh gitu yes jadi ujung-ujungnya yaudahlah dia investasi ruko-ruku aja ujung-ujungnya jadi ganti model bisnis memang ya kalau kita punya aset kelebihannya itu kita bisa mendapatkan capital gain dari aset yang kita miliki tadi walaupun dari awal mungkin agak berat tapi bisa di cover dengan ya mungkin lantai dua atau lantai tiganya tadi kata bro Devin kita bisa sewain ke tenen-tenen yang lain atau kita kerja sama ke tenen yang lain juga gitu ya atau mungkin sekarang kalau kita bicara soal product primary developer gitu ya banyak kok developer-developer yang bagi hasil oh ya ya kan jadi kita masuk ke sana kita bikin aja kontrak perjanjian misalkan dalam setahun atau dalam dua tahun rukunya akan kita ambil tapi karena dalam setahun dua tahun pertama kan bisnisnya ini baru mulai nih kita belum tau nih omset kita bakal gimana segala macem mau gak kita bagi hasil aja nih sama developer banyak bahkan bahkan developer-developer di pantai Indah Kapuk ya itu mereka bisa menawarkan bagi hasil bisa 15-20% ya dan mereka memberikan rukunya secara free nah setahun dua tahun bisnisnya sudah running udah bagus udah rame kemudian owner rukunya mau beli misalkan mau take over rukunya bisa aja gitu jadi memang sekarang opsi-opsi itu jadi jauh lebih terbuka sehingga pilihan untuk milenial jadi jauh lebih banyak gitu ya ya well artinya kalau kita berbicara soal cicil sewa mungkin kesimpulan yang gue ambil ini adalah kalau kita berbicara pemikirannya jauh ke depan kita berbicara untuk menambah portfolio aset kita lebih baik kita beli betul ya karena walaupun beli namanya property itu ada yang namanya leverage jadi beda ya kalau kita investment di instrument yang lain kalau kita mau beli 1M ya kita harus punya dana 1M tapi kalau property apa namanya leverage leverage itu artinya adalah ketika kita ingin beli property harga 1M biaya yang kita keluarkan mungkin hanya sekitar 5-10% aja untuk DP untuk kredit dan lain-lainnya kemudian sisanya kita bayar di akad kredit per bulannya dengan bank bisa ambil 10 15 atau 20 tahun nah artinya memang saran kita adalah kalau memang teman-teman yang lagi mau buka bisnis lagi mau buka usaha lagi pengen cari tempat dan bingung lebih baik gue sewa dulu atau gue beli aja kalau memang kalian merasa kalian punya lokasi kalian punya ruko yang ditargetkan itu lokasinya good prime dan kalian pasti udah market study mendingan beli aja karena aset itu bisa jadi capital gainnya lebih tinggi keuntungannya dibanding omset bisnis yang kita jalankan jadi kalau buat teman-teman yang lagi nyari tempat buat supaya jaraknya lebih deket ke kantor supaya jaraknya lebih deket ke kampus mungkin bisa juga tadi flipping atau property lawan property intinya punya aset jangan bahasa-bahasa gaul sekarang itu flexing jadi banyak anak-anak millennials kalau kita lihat itu kan mungkin belum punya rumah tapi mobilnya udah keren-keren jam tangan udah keren-keren udah branded dan lebih mahal dari harga rumah jadi aset pertama yang harus dimiliki oleh anak-anak muda khususnya di Indonesia millennials adalah property karena rumah atau property itu akan menjadi aset yang berkembang nilainya apresiasi bukan depresiasi kalau kita berbicara aset yang lain bisa depresiasi tapi kalau kita berbicara rumah itu asetnya nilainya apresiasi gitu ya bro betul nah ini terakhir lah ya sebenarnya kita obrolin ini udah ada satu bisnis ini kita bicara soal komersial ya property komersial udah ada satu bisnis dari luar negeri yang udah menerapkan apa yang kita ngomongin ini oh apa tuh itu mcdonald mcdonald oke iya oh dia beli dia gini bro ronan lonton ini gak film the founder belum jadi iya dia menceritakan tentang kisah mcdonald oke intinya setelah seiring berjalan waktu mcdonald itu menciptakan satu sistem fast food dan berjalan dan bisa di franchise kan dan sehingga dia menghasilkan cash cow yang luar biasa oke begitu dia ke bank dia punya apply klaim itu tuh ditolak tapi ada satu financial manager yang mendengar dia samperin dia dia bilang bisnis lu tuh bukan food bukan kuliner bukan makanan oke bisnis lu tuh property wow oke jadi mcdonald itu semenjak saat itu dia men-take over property-property di lahan yang terbaik kalau kita lihat mcdonald kan pasti ada di hukuk ya bener di hukuk di jalan raya itu di take over sehingga tanah-tanah yang dimiliki sama mcdonald itu itu ter-cover sama income yang didapat mcdonald itu dari para franchise jadi ada ada income dari franchise ada income dari foodnya juga jadi dari income rate itu dia akan men-take over tanah-tanah selanjutnya lagi gitu jadi ini nih ilmu property versus property ilmu yang tadi airbnb ini ditrapkan sama mcdonald sampai ke seluruh dunia wow artinya memang mungkin aja kalau dihitung-hitung mungkin nilai value dari kenaikan propertinya lebih tinggi daripada nilai omset jualan mcdonald sendiri ini menarik omset jualannya justru buat beli property yes betul jadi memang ya ini genius banget sih dan masih bisa diterapkan sekarang hingga kedepannya nanti long term yes oh iya satu lagi dan untuk beli misalkan tadi kita udah sepakat nih ya cicil atau sewa mendingan kita cicil aja gitu ya kita beli aja supaya kita punya aset nah tapi kan kalau beli ini ya kalau kita punya modal kita punya capital bisa cash gitu ya tapi kalau kita lagi mulai startup bisnis dan lain-lain kita harus pake KPR harus kredit bank nah kalau kita bicara soal kredit bank tentunya kan banyak faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ya banget tadi udah di teaserkan oleh bro Devin adalah apakah bankable atau enggak dengan usianya sekarang kan banyak anak muda yang usianya mungkin masih muda-muda keren-keren udah bisa punya bisnis yang keren tapi ketika mau di bankable belum tentu bisa bankable nih gitu ya jadi faktor-faktor apa aja yang harus diperhatikan kemudian ada biaya-biaya apa aja di kredit bank dan lain-lain bunganya gimana apakah better kita ambil yang fix atau yang floating atau fix and cap atau seperti apa mungkin itu akan jadi part tersendiri nih bro ya karena itu panjang ya banyak banget ya dan kita akan bahas itu di episode berikutnya jadi buat teman-teman yang nonton di episode kali ini kita udah sepakat nih ya jadi untuk cicil atau sewa lebih better ya kita mengambil properti itu sebagai aset kita dan di episode berikutnya kita akan bahas gimana sih cara memiliki properti dengan KPR apa aja yang harus dipertimbangkan mungkin ada tips and trick nanti dari bro Devin gimana supaya kita lebih mudah di approve sama bank kemudian lebih better kita ambil bunga KPR yang flat atau yang floating atau seperti apa nanti di episode berikutnya kita akan bahas betul setuju banget setuju banget jadi memang kalau dibahas itu upanjang banget ini podcast bisa 24 jam kali jadi ya memang hal simple dari di tolak KPR kenapa aja ternyata ada banyak alesannya gitu ya itu next podcast lah ya bro jadi ya mungkin tema mengenai cicil versus sewa hari ini ya kita udah disclose lah ya kita udah kepas tuntas dari mulai entah itu residensialkah atau komersil untuk bisniskah entah itu memang ada keadaan finansial dengan adanya DPK dengan tidak adanya DPK jadi ya memang itu hitung-hitungannya harus mantap teman-teman semuanya semoga dengan podcast ini kita semua jadi makin makin bijak lah ya dalam berinvestasi ambil keputusan apalagi menggunai seputar real estate dan bisnis wah bro Ronald thank you banget nih buat podcast hari ini kita nanti ngobrol-ngobrol lagi siap KPR terus banyak lah hal-hal lain akal-akalan developer dan lain-lain semua tentang property thank you bro Ronald sama-sama bro David oke sip sip oke oke selamat menikmati Terima kasih.